Seram di Islami, semua ada di sini, hadiah Islami, tuan bekal nanti. Pembelian Tvr yang dirahmati Allah SWT di dalam Quran Surah An-Namal ayat 19 ada satu doa yang bisa melanggengkan rezeki kita. Allah SWT di dalam Quran Surah An-Namal ayat 19 selalu berpikir potensi untuk terus menambah, menggapai, menambah. Tetapi kalimat ini adalah ilhamkan kepadaku untuk mampu mensyukuri nikmatmu yang telah ada. Nah seolah-olah syukur itu tidak mengajarkan kita identik dengan rakus. Selalu menambah butuh dan kurang. Tetapi apa yang sudah ada dan kita miliki haruslah kita jaga sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah. Bagaimana melihat ayat ini? Ya, ada kata khobud dunia rak suku li khati'ah. Khobud dunia rak suku li khati'ah. Telapau cinta dunia terus kejar, kejar, kejar. Itu pangkal segala kejahatan. Dan Nabi pernah bicara, di akhir zaman merinding saya. Satu ketika di akhir zaman nanti banyak orang yang mengeroyok umat Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya itu dikeroyoknya makanan di meja makan itu. Sana, sini, depan, belakang itu mengeroyok makanan. Kita dikeroyok, Ustaz. Ya, dikeroyok. Satu ketika zaman nanti, akhir zaman akan mengeroyok umat Islam. Ibu merinding? Ibu merinding. Enggak, lagi puasa. Jadi, ternyata pada saat itu sahabat berkata, bertanya. Wahai Rasulullah, apakah umat Islam itu sedikit? Banyak. Tetapi umat Islam itu satu ketika nanti banyak. Tetapi seperti busa di lautan luas. Seperti, mohon izin, memang hanya banyak mayoritas. Mayoritas, maaf ya. Jangan hanya sekedar kuantitas, tapi minoritas dalam kualitas. Tidak mau Nabi Muhammad seperti itu. Tapi apa yang terjadi para pemirsa? Oh yang dimaksud satu ketika zaman nanti, orang banyak terlampau cinta kepada faktor kedunian. Yang tidak mau syukur akan nikmat yang Allah telah berikan. Maksudnya, hubudunia. Wa karahiyatul maut. Inilah yang disebut penyakit akhir zaman. Al-Wahan. Ya, penyakit Wahan. Ada penyakit dari Wuhan. Sana Wuhan, Tiongkok. Membawa... Corona. Namanya Corona ya. Berarti Al-Wahan ini lebih berbahaya daripada Corona. Ya, terlampau cinta dan takut mati. Masya Allah. Maaf, hal yang seperti ini harus kita jauhkan, dihindarkan. Solusinya tidak lain adalah tanamkan. Ayo, rasa syukur kepada Allah. Man lam yaskulil galil, lam yaskulil kathir. Wa man lam yaskulil nas, lam yaskulillah. Barang siapa tidak bersyukur akan nikmat yang sedikit, berarti dia tidak mensyukuri nikmat yang banyak. Tidak bersyukur kepada jasa-jasa manusia yang telah berbuat kebaikan, maaf. Dia tidak syukur akan nikmat yang Allah telah berikan. Luar biasa. Allahu akbar. Ustaz. Baik. Ramadhan, syahrul terbiya. Ma'am. Ramadhan adalah bulan pendidikan yang banyak memberikan kita sebuah edukasi, pemahaman, dan ilmu. Bagaimana agar kita sempurna menjadi makhluk dan hamba Allah yang luar biasa. Ya. Nah, teladan apa dari Ramadhan yang bisa ditularkan kepada kita tentang memaknai dari syukur? Ya. Teladan yang harus kita maknai selain ya memang, la'alakum tatakun, agar kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Tetapi syukur itu memang, Ustaz, kalau kita patri di hati, yang dikatakan Allahu akbar, kita walaupun memang kebanyakan orang identik dengan kata syukur itu kalau dapat rezeki uang, dapat makanan, kita harus bersyukur. Tetapi dia tidak sadar, tidak yakin bahwa syukur yang Allah berikan itu, maaf ya. Apa yang ada pada dirimu, bahwa kamu masih melekat imanmu, islammu. Alhamdulillah. Bersyukur. Sehatmu. Yang dikatakan heart is better than wealth. Berapa banyak orang-orang yang ada di rumah sakit terkena, maaf ya, miyokat infarkt. Tapi masih tetap bersyukur. Berapa banyak orang-orang yang berada di rumah sakit masih terkena. Odem paru, parunya kerendam air, membengkak dia punya badannya. Tapi tetap dia masih bersyukur. Bayangkan, Allahu akbar, sampai saat itulah saudara yang terhormat, mari sama-sama. Kita nikmati, kalau orang yang penuh syukur, kalau kita lihat Ustaz, disini ada jantung, ada paru, ada ginjil. Betapa Allahu akbar, mohon izin para pemirsa. Nah, jantung debar, jantung itu setiap satu menit, 70 kali detak jantung. Setiap satu detak jantung, bisa memompah darah sampai 70 mililiter darah yang dipompah oleh jantung. 70 kali detak, dikali 70 mililiter. Sama dengan berapa, Saat? 4.900 mililiter per satu menit, sama dengan 4,9 liter. Mohon maaf, kalau kita konsolidasi introspeksi, per satu menit 4,9 liter. Kemudian per satu jam, sorry, satu jam, itu berarti sampai 300 liter yang dipompah oleh jantung. Intinya syukur nih. Kemudian per satu jam, per satu hari 24 jam, Ustaz, ternyata jantung bisa memompah darah sampai 7.000 liter, Ustaz. 7.000 liter itu setiap hari? Setiap hari. Selama 24 jam? Ya, dia berputar dan berputar terus. Kalau busway, satu hari 24 jam, hanya 300 liter saja bensin. Tapi jantung dia pompa. Satu jantung tidak minta upah dan gaji, hanya satu Ustaz. Ajak aku ke pengajian, sebagai tanda syukur kepada Allah. Itu baru satu jantung saja, belum paru, belum ginjal, belum pankreas yang bisa menjadikan insulin dan seterusnya. Allahu Akbar, syukur akan imat yang Allah telah berikan. Allahu Akbar. Pak Mirsa, syukur adalah dampak positif agar kita selalu diriduai Allah. Dan Anabawi pun akan menyampaikan pesannya melalui lagu ini yang berjudul Syukurlah. Syukurlah engkau kepada Allah, atas segala karunianya. Yang dilimpahkan kepada kita, yang dilimpahkan kepada kita, cobalah engkau merupakan tangan dapat menghitungnya. Dengan lesan engkau bicara, dengan mata engkau melihat, dengan lesan engkau bicara, dengan mata engkau melihat. Bila kau tak menyukurnya, bila kau tak menyukurnya, Allah kan tambah berkanya, Allah tambah berkanya. Syukurlah engkau, syukurlah engkau berkanya, yang dilimpahkan kepada kita, yang dilimpahkan kepada kita, cobalah engkau merupakan tangan dapat menghitungnya. Berapa harta yang engkau dapat, jika bersyukur akan berlipat, jika kau kufur akan dilaknat. Jika kau kufur akan dilaknat. Ingatlah wahai manusia, azab Allah sangat berat. Syukurlah engkau berkanya, yang dilimpahkan kepada kita, yang dilimpahkan kepada kita, cobalah engkau merupakan tangan dapat menghitungnya. Terima kasih. Terima kasih.